Pengedar narkoba khusus di pesisir sungai Musi Kota Palembang ditangkap. Tak disangka seorang bandar merupakan ibu rumah tangga yang ditangkap bersama 8 paket sabu dan 7 butir ekstasi yang sempat tak akan dibuang oleh pelaku. Di TV berapa banyak? Sekali. Sekali ngambil, sekali dikasih berapa? Cuman. Berapa? Waktu itu cuma 1G, 2G. 2G. Namina pastikan tetap BBM dan LPG. Irahayu, 31 tahun, seorang ibu rumah tangga warga Selamat Riyadi, Lorong Beringit Jaya, Kecamatan Ilir, Timur Tiga, Palembang, ditangkap polisi tim gabungan Satpol Airut dan narkoba Polres Tabes, Palembang. Ibu rumah tangga ini ditangkap di rumahnya pada Jumat siang bersama barang bukti 8 paket sabu dan 7 butir ekstasi yang sempat tak akan dibuang oleh pelaku. Pelaku mengakui jika barang haram narkoba dibeli oleh suaminya di daerah Bumberu Palembang dan dijual eceran ke tangan pembeli. Saya bisa mengadil lagi dan mudah-mudahan bisa berlancar dengan semua dan kondisinya mungkin bisa jari kandilannya buat ibu ya. Kalau 200-300 itu kayak gimana? Bisa hari, dua hari, atau seharusnya bahan? Sehabis bahan. Sehabis bahan. Di TV berapa banyak? Sekali. Sekali ngambil, sekali dikasih berapa? Cuman. Berapa? Waktu itu cuma 1G, 2G. 2G. Ini di TV banyak ini, dianya mau jalan-jalan. Oh, dia mau jalan-jalan ya. Pelanggannya ada di mana, Pak? Pelanggannya dari mana? Pelanggannya mana-mana ya? Ada yang naik ketek juga, Pak? Pelanggannya datang. Gak tahu. Pokoknya datang ke rumah, datang dewek, boleh dewek. Terima kasih ya, mengungkap peredaran narkoba di pinggiran Sungai Musi ya. Pinggiran Sungai Musi itu di dekat Pasar Puto, Kelurahan Puto, Kecamatan IT3. Itu seorang perempuan atas nama Rahayu, umur 31 tahun. Jadi yang bersangkutan ini mengedarkan narkotika ya, baik sabu maupun inek. Jadi dari saudara Rahayu di rumahnya itu BB sabu kurang lebih 17,3 gram. Kemudian inek itu ada tujuh putir tanpa nama ya, tanpa nama. Tapi kita sudah yakinkan itu memang sudah diteskit pakai alat cepat kita itu bahwasannya ekstasi. BB ini diselipkan di kamar, diselipkan kayak gitu. Jadi setelah pas ada petugas datang itu seperti mau buang BB yang bersangkutan ini. Tapi keburu ditangkap sama anggota kita. Penangkapan Rahayu berawal dari adanya informasi masyarakat mengenai sering terjadinya transaksi narkoba di pinggiran perairan Sungai Musi. Tepatnya di pinggiran perairan Pasar Puto yang beralamat di Jalan Selamat Riyadi, Kota Palemba. Saat digrebek, pelaku mencoba hendak membuang barang bukti berupa sabu dan ekstasi ke sungai. Namun anggota bergerak cepat dan menemukan barang bukti di dalam dinding kamar pelaku. Akibat ulahnya, ibu rumah tangga itu terjerat 7 tahun penjara terkait Pasal 112 Ayat 2 dan Pasal 114 Ayat 2 tentang narkotika. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Reporter J, Kameramen Febrian Shah, PBTV mengabarkan.